Mbak? Mana ya? Mbak? Mbak ada ya? Mana ya? Mbak? Jangan sampai penjaga gudang itu tahu kalau indah lagi aku kurung di kamar mandi. Mbak? Mbak? Bu Merry buka pintunya Bu! Bu saya mohon buka pintunya! Eh! Pak? Bu Merry, Bu Merry kok ada di sini ada apa ya Bu? Eh saya yang nanya kamu ngapain kamu jam segini masih di sini? Ayo pulang dong! Ini Bu tadi ada asistennya Pak Bagas minta berkas. Bu Merry lihat nggak ada perempuan tadi di sini? Siapa ya perempuan? Nggak ada tuh. Oh! Dia udah jalan tadi nggak tahu kemana. Kayaknya pulang deh. Udah kamu juga harusnya pulang dong udah sore begini. Aduh! Eh sudah kalau gitu saya... Hmm... Ya. Tolong! Tolong buka pintunya! Tolong! Ini pelajaran kecil buat kamu Indah. Bu Merry buka! Bu! Bu Merry! Kenapa Bu Merry jahat banget sama aku? Mudah-mudahan si Neng suka dengan masakan yang saya siapin. Aduh kasihan si Neng. Udah capek-capek kerja. Paling tidak pas pulang udah ada makanan buat Neng. Ya kan? Ya iya tuh. Sebentar lagi Neng pasti pulang. Aduh udah pengen makan duluan ih. Ah kasihan sih Neng. Tolong! Kenapa Bu Merry tega ngurung aku di kamar mandi? Padahal aku nggak pernah punya niat jahat sama Bu Merry. Aku akan peras Merry lagi. Aku akan peras Merry lagi. Merry? Merry? Ya ini aku. Kenapa sih kok kaget banget melihat aku? Mas aku kesini mau nanya soal mas Hendardi sama Indah. Kemana mereka? Oh mereka itu tadi ke ini Mer. Aduh. Taman Pesona. Ngapain mereka kesana? Eh aku. 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 Aku nggak tau mereka. Itu aku liat mereka cuma ini kok. Cuma ngobrol. Apa yang mereka obrolin sampai harus ke taman segala? Aku jadi penasaran. Terus abis itu mereka kemana? Aku nggak akan kasih tau Merry. Kalau Indah dan Jamal sekarang tinggal di kontrakan belakang kantor. Mas. Jawab. Abis itu Mer. Mereka langsung balik ke kantor. Ya. Kenapa kamu nggak ngomong sama aku Tov? Ponke, SMS kek. Aku minta maaf sama kamu Mer. Aku salah. Aku janji sama kamu. Aku akan ingat pesan kamu. Ya. Ya udah lah. Lain kali ngomong dong. Itu Ma Pijok kok? Mirip dengan map aku yang ngilang? Mas. Aku harus bilang apa ke Merry biar dia nggak curiga. Ini surat aku yang ngilang kenapa ada di kamu. Mas jawab kenapa surat ini ada di kamu. Kamu tenang dulu dong Mer. Kamu jangan marah-marah dulu dong. Nggak enak sama tetangga. Anda tinggal denger gimana sih? Dengerin dulu. Ya jelasin dong. Kan aneh. Aku berusaha mencari surat itu. Berkas yang dirampok punya kamu. Aku berusaha menghubungi teman-teman aku mantan Api. Dan aku berhasil menemukan siapa yang ngerampok berkas kamu itu. Aku ngelakuin semua ini buat kamu Mer. Buat kamu. Mas. Kamu harus ngomong apa adanya loh sama aku. Aku nggak bohong sama kamu. Karena kalau kamu sampai nggak jujur kamu tahu kan apa yang akan terjadi. Iya aku tahu Mer. Makanya lain kali kalau ada apa-apa itu ngomong. Jangan cuma diem aja. Iya aku janji sama kamu. Berkas itu kembali ke tangan Meri. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Meri nggak curiga aku yang udah nyuruh orang ngerampok dia. Apa betul Mas Haji yang menemukan perampok itu? Rasanya mustahil. Jangan-jangan dia yang mengatur semua rencana ini. Dia yang merampok. Dan dia juga yang merasaku. Aku jadi curiga sama Mas Haji. Kemana ya Neng? Jam segini belum pulang. Nggak ada kabarnya. Ah, telpon. Pancinnya nggak punya handphone. Oh iya tadi handphonenya pake punya Pak Hendardi ya. Nah coba telepon Pak Hendardi. Kali aja tahu. Ya halo. Maaf, Bapak. Saya mengganggu nih. Nggak, nggak apa aja mal. Tidak mengganggu. Ada yang bisa saya bantu? Apa Indah masih sama Bapak? Emangnya Indah belum pulang? Iya Bapak. Aduh, saya khawatir nih jam segini Indah belum pulang. Saya kirain masih sama Bapak. Eh, Pak Jamal tenang dulu. Eh, begini. Biar saya coba tanya sama atasannya dulu ya. Ya, terima kasih ya Pak bantuannya. Iya Pak Jamal. Kok Indah belum pulang? Mungkin masih sama Bagas. Eh Pak. Nah ngapain Pak? Lagi bantuin Indah nyari keluarganya. Indah. Ya, halo. Selamat malam Om. Ada yang bisa saya bantu? Bagas. Indah sama kamu? Enggak Om. Emangnya ada apa ya sama Indah? Barusan Bapaknya Indah kasih kabar ke saya kalau Indah belum pulang. Saya pikir Indah sama kamu Bagas. Enggak Om. Indah udah pulang dari tadi sore. Atau mungkin kamu tau Indah kemana? Saya gak tau Om. Tapi saya akan coba bantu cari Indah. Iya Bagas. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Om. Indah jam segini belum pulang. Apa mungkin Indah di kantor? Mas Farang. Iya Pak. Saya harus ke kantor sekarang. Saya temenin Bapak kantor Pak. Tolong. 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 Ya Allah. Semoga ada yang tau aku disini.